Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Nur Dhali vlog di video kali ini saya akan membagikan kegiatan saya kali ini saya akan masak buat temen-temen TKI Indonesia ini menunya kali ini saya akan masak nasi pecol ya kalian mau tahu keseharian saya tonton terus ya video saya sampai akhir terima kasih sebelum saya memulai masa terlebih dahulu saya akan beres-beres jambur dulu ya ini adalah piring-piring kotor dari sisa makan siang tadi karena kalau untuk masak-masakan temen-temen TKI itu waktunya sore ya kalau siang itu mereka dibeli kan nasi kotak sama majikan nasi kotak terima kasih nih jadi kalau malam itu saya yang masak buat mereka gitu yeah selamat menikmati piring kotornya gak begitu banyak ya karena ini tadi yang makan cuma 4 orang 2 orang anak majikan saya dan 2 lagi sama pasien saya kakek dan nenek serta saya juga sama suami saya kebetulan kalau untuk nasi kotak suami saya itu saya yang bikin untuk siang maupun malam jadi sedikit cerita ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku saya sekarang lagi bekerja di Taiwan kebetulan saya disini jaga 2 pasien yaitu kakek dan nenek alhamdulillah sih mereka masih sehat masih bisa jalan sendiri, makan sendiri masih bisa beraktivitas sendiri cuma kerjaan saya mantau mereka aja kebetulan kan anak-anaknya rumahnya agak jauh dari mereka jadi mereka itu cuma tinggal sama saya dan suami saya nah kebetulan suami saya itu juga kerja di majikan yang sama beliau itu kerja di pabrik kebetulan majikan saya itu ada pabrik di lantai bawah gitu jadi suami saya kerja di pabrik dan saya jaga pasien gitu jadi kalau malam itu kan sekalian bantu jaga gitu ketakutnya karena kan kalau untuk kakeknya kakek saya itu beliau udah pikun ya jadi kadang itu kalau malam suka yang aneh-aneh gitu jadi suami bisa bantu gitu makanya dulu majikan saya mengizinkan untuk mekerjakan suami saya gitu karena kan enggak semua majikan yang menyetujui kalau misalnya mereka itu mengerjakan pasangan suami istri takutnya kalau kita ada masalah itu bisa kebawa ke pekerjaan gitu tapi ya Alhamdulillah sih selama kerja di sini saya sama suami sangat profesional kita membawa masalah ataupun masalah pribadi kita ke pekerjaan kita ya oke ini udah hampir selesai beres-beresnya tinggal dikit lagi selamat menikmati nah untuk teman-teman yang bekerja di pabrik itu kebetulan ada empat orang satu orang suamiku dan tiga lagi yang yang dua itu saudara saya dan yang satunya lagi itu dari ambil majikan sendiri ya jadi kebetulan dulu pas beliau mau cari TKI dari Indo dia tanya apakah saya punya saudara gitu ya udah ada jadi udah dimasukin aja biar rame bisa temenin kamu disini gitu jadi enak sih bisa bareng kerja bareng sama keluarga serasa dekat sama keluarga sama suami ini gitu gitu selamat menikmati oke lanjut saya sudah mempersiapkan ya ini tadi ini ada tempe karena saya mau bikin pecel nanti saya akan bikin tempe goreng ala-ala saya saja saya gunakan kira-kira setengahnya aja kali ya setengahnya aja saya potong-potong menjadi beberapa bagian saya potong kira-kira kekebalannya segini ya teman-teman jangan terlalu tipis takutnya nanti patah pas digoreng kalau segini itu rasanya udah pas ya oke lanjut aku akan potong sayur sayurannya ini ada kacang panjang dan saya cuci bersih juga potong-potong sesuai selera saja panjangnya seberapa nah ini udah semuanya udah saya siapkan ada sayur bayam udah saya pisahkan antara batang dan daunnya ini ada kobis yang sudah saya iris juga ada toke nah ini kacang panjangnya juga yang udah saya potong tadi nah ini ada daun bawang dan daun seledri serta mentimun nanti saya akan iris-iris ya nah ini airnya udah menidih selanjutnya saya akan tambahkan sedikit garam biar nanti cepet empuk pas buat merebus sayurnya saya tambahkan juga sedikit minyak goreng biar warnanya itu tetap cantik tidak tidak berubah masukkan kacang panjangnya karena masaknya ini membutuhkan waktu agak lama jadi sambil menunggu kacangnya matang saya akan siapkan bumbu-bumbu untuk untuk menggoreng tempenya ya ini bumbunya ada bawang putih ketumbar ketumbar terus kemiri garam serta kaldu bubuk saya ulek sampai halus seperti ini nah setelah halus saya akan taruh ke dalam wadah seperti ini terus saya akan taruh ke dalam wadah seperti ini terus saya akan tambahkan tepung terigu saya masih menggunakan merk Indonesia ya teman-teman bukan tepung terigu di sini karena saya sudah terbiasa dengan merk-merk indo nah ini balik lagi kacang panjangnya tadi udah empuk sekarang saya akan tiriskan lanjut saya akan rebus bayamnya ini batangnya saya masukkan terlebih dahulu selanjutnya saya masukkan bagian daunnya ini masaknya sebentar saja ya teman-teman karena ini tuh cepat empuk biar tidak terlalu empuk nanti kita aduk-aduk aja sebentar nah ini udah empuk jadi saya tiriskan selanjutnya saya akan masukkan kubisnya aduk-aduk lagi biar matangnya merata nah ini udah empuk jadi saya tiriskan terakhir saya akan masukkan togenya ini masaknya cepat aja ya teman-teman karena ini cepat matang togenya cuma saya aduk-aduk kira-kira satu menit aja setelah itu angkat dan tiriskan nah sekarang kembali lagi ke tadi adonan bumbu yang buat goreng tempe nya tadi ya ini saya tambahkan sedikit kunyit biar nanti penampilannya itu tidak terlalu pucat maksudnya tidak terlalu putih gitu lalu tambahkan air sedikit demi sedikit usahakan jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental juga ya nah ini adalah sambal pecelnya karena saya tidak mau bikin ribet saya beli yang instan aja tapi saya tambahkan juga cabai sedikit biar agak sedikit pedas saya tambahkan cabainya ini saya kukus ya ada bau merah bau putih dan cabai rawit terus saya tambahkan sedikit garam gula serta kaldu bubuk biar rasanya itu agak berasa gitu ya karena kalau beli bumbu yang instan itu terlalu manis saya nggak suka karena saya penyuka pedas ya teman-teman tapi kalau teman-teman nggak suka pedas ini bisa disekir sambalnya nggak usah dikasih lanjut saya akan masukkan sambal kacangnya saya masukkan kira-kira separuhnya dulu nanti akan saya tes rasanya gimana udah pas apa belum lanjut tambahkan air panas sedikit demi sedikit ya teman-teman biar nanti itu tidak terlalu cair ataupun eh kurang pas ya lanjut saya akan goreng tempenya maaf ya teman-teman di luar lagi hujan daris lagi kemarin itu ada aku saya lihat di berita itu ada badai gitu tapi cuma lewat di Taiwan gitu jadi biasanya kalau ada badai kayak gitu tuh hujan beberapa hari ya efeknya itu meninggalkan hujan jadi seharian ini hujan terus nah ini saya masak sampai kecoklatan ya karena ini saya masaknya itu sore jadi agak gelap gitu ya nah ini udah jadi teman-teman sambil kecel ala saya pun siapa tadi sajikan nah sekarang saya akan taruh ke dalam wadah nasi kotak buat teman-teman TKI nah seperti ini hasilnya saya pisahkan kayak gini antara nasi dan laun sayurnya seperti ini oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati